Terima kasih telah menonton Pada hari Minggu tanggal 2 April 2017, Dr. Jagernik menyampaikan ceramah sekitar 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab termasuk pertanyaan dari non-Muslim. Ada beberapa non-Muslim yang berasal dari agama Katolik, Kristen Protestan, Atais, dan Buddha. Mereka melontarkan pertanyaan tentang Nabi Isa, tentang Allah, dan tentang Islam. Dari belasan orang yang bertanya, ada 4 orang yang langsung bersyahadat dan menyatakan diri masuk ke Islam. Dan berikut ini adalah alasannya. Novi Talusiana Menurut Novi, dirinya mengenal Islam awalnya dari pacarnya yang Muslim. Namun selama ini pacarnya tak pernah memaksa dirinya untuk masuk ke Islam. Rasa penasaran justru timbul dari dirinya sendiri. Ia pun melihat video Zakir Naik di Youtube yang membandingkan tentang Bible dan Al-Quran. Novi juga mengatakan, sudah 2 tahun ini mulai mempelajari Islam. Semakin dipelajari, ia merasa cocok. Karena agama Islam masuk akal dan mudah dipahami, ia pun mulai mengomunikasikan keinginan kuatnya untuk masuk Islam kepada orang tuanya. Danalia Permatasari Danalia merupakan anak dari pasangan beda agama, namun sebelumnya ia beragama Buddha. Awalnya, Danalia mengaku sudah mengagendakan bersyahadat di Masjid Atim Taman Mini Indonesia Indah. Namun, saat mengetahui Dr. Zakir Naik sedang berkunjung ke Indonesia, ia bertekad bersyahadat disasihkan oleh jamaah yang lebih banyak. Perempuan usia 26 tahun ini mengaku sudah tertarik dengan ajaran Muslim. Ia menuturkan pemaparan yang disampaikan Dr. Zakir Naik sangat masuk akal menurutnya. Awalnya, ia mendapatkan kendala dari sang ayah yang beragama Buddha. Namun, ia yakin bila dengan tekad yang bulat, maka ia akan mendapatkan petunjuk. Setelah melapatkan syahadat disaksikan ribuan Muslim pada hari itu, ia mengaku sangat bahagia telah resmi menjadi seorang Muslim. Denisa Putra Denisa Putra menceritakan bahwa sebenarnya lahir dari orang tua beragama Islam. Namun, kedua orang tuanya bercerai. Jadi, dia pun mempelajari banyak paham. Yakni, dari mulai paham komunis, sosialis, Kristen, Buddha, dan agama yang lainnya. Namun, sampai sekarang dia belum meyakini satu agama apapun. Saya kesini untuk menguatkan kenyakinan saya. Agama apa yang harus saya pilih? Soalnya, saya sering lihat Zakir Naik di Youtube memang masuk akal. Kata Denisa Putra. Denisa Putra Denisa juga mengatakan, ia sempat melontarkan beberapa pertanyaan kepada Zakir Naik. Yang selama ini mengganjel di pikirannya. Ternyata, Zakir Naik bisa menjawab semua pertanyaannya dan menjelaskannya. Dokter Zakir Naik pun membimbingnya untuk masuk ke Islam kembali. Kevin Kevin sejak dahulu beragama katolik telah mempelajari dan mendalami agama Islam. Alasan dia tertarik untuk masuk ke agama Islam adalah karena dalam ajaran Islam, apabila seorang melakukan dosa dan dia memohon ampun maka akan diampuni segala dosanya. Kevin berpikir menyembah berhala adalah suatu dosa, dan dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian dijelaskan kepadanya bahwa jika seseorang memeluk agama Islam, maka akan diampuni segala dosanya. Sebelumnya, Kevin juga telah meminta izin kepada orang tuanya untuk memeluk agama Islam, dan tidak jauh berbeda dengan para mu'alaf lainnya. Dia pun membaca kalimat doa sahadat sambil tersedih sedih saat dipimbing. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!